Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sethi Adi dari PSGameshop Nah kali ini saya kedatangan 2 item baru ya Ini display nih, yang satu monitor Ini untuk PS5 ya, namanya G-Story Bukan namanya G-Story, mereknya G-Story Nah yang ini adalah proyektor BenQ Proyektor gaming nih, bukan sembarangan proyektor ya Ini saat ini saya mau unboxing dan review yang ini dulu nih G-Story Yang ini nanti ya, tunggu ya Nantikan saja di Youtube PS5 ya, oke Nah tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, kita lanjut Oke guys, kita unboxing ya Begini di dalamnya ya Oke, kita lihat Dapet vertical and horizontal dual purpose stand Wah, ini stand alternatif nih Selain stand yang dapet dari PS5-nya Bisa pakai ini nih, ini dapet dari dalam langsung G-Story-nya ya Wih, mantep-mantep Ntar, ntar kita buka ya Sekarang keluarin isinya yang lain ya Buka nih monitor Wah 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 Mantap Mantap, mantap, mantap Mantap Ini jadi Dia, kenapa namanya integrated? Karena ini dia terintegrasi langsung dengan PS5 ya Wah ini bagus sekali nih ya Ini Ini masih dalam kartu terlipat nih kalau dibuka seperti ini Oh, nempel Wah Wow Layarnya 15,6 inci Sudah bisa HDR ya Wah, mantap sekali nih Ini bisa 4K Bisa 4K juga Ini ada di bagian belakangnya ya Ada 2 slot unangnya 4K 4K 60fps Dan 4K 30fps Ini ada 2 slot nih HDMI-nya Kita langsung coba pasang aja kali ke PS5 ya Oke Nah Sebelum itu kita cabut dulu nih นะ Tambah Mulai Masukin yang ini wah tuh nih jadi seperti ini nih langsung ada layarnya kayak jaman dulu PS1 ya inget sih PS1 kayak begini juga nih PS1 nah tadi kan dapet stand nih ya gue penasaran sih gue pengen liat stand nya kayak gimana nah guys ini gue buka dalamnya dapet 3 ya ini dapet 3 kalau bingung kenapa ini bisa dapet 3 petunjuknya ada di belakang kok gue juga pas lagi buka ini ini bingung bingung banget kenapa bisa dapet 3 gitu nah jadi yang ini tuh buat yang stand kalau mau berdiri ini praktikal kalau mau horizontal pakenya dua ini nih nah ya disini udah ada nih ya ada tiga bagian disini yang ini yang udah tau gak ya ini yang mesti ke dalam ini skrupnya bagian sini ini untuk penyangga yang untuk horizontal kalau yang ini untuk praktikal karena kita pakai monitor ya kita harus horizontal dong ini gue mau coba pasang horizontal ya tapi gue kasih skrup dulu karena skrupnya sih dapet nih skrup dan obengnya dapet ya gue langsung coba pasang aja ya itu mudah banget sih pasangnya tinggal blep diberes yang sebelah sini itu ada barisnya tanggal disesuaikan aja barisnya ya udah horizontal mantap nah ini kita mau nyalain nih tapi dua dua nya harus butuh power ya PS2 harus butuh power ya g-story nya pun juga butuh power tapi tenang itu juga ada di dalam sini nih di dalamnya ini ada box isinya kabel power dan juga ada remote serta kabel HDMI yang pasti pendeknya nih ya karena ini pendek antara HDMI PS5 ke TV nya jadi dikasih disini praktis udah dapet semua disini nah kita coba nyalakan ya guys udah gue nyalain ya buh mantap HDR nya nyala terus 4K 4K juga jadi kalau misalkan mau lihat 4K atau kaganya tuh bisa lihat di setting ya kalian bisa langsung ke screen dan video lalu bisa dilihat di video output information tuh ya 4K nya nyala HDR nya nyala wah bah dengan harga segini kamu bisa mendapatkan monitor 4K HDR kenagih coba biar layarnya cuma 15 inci ya tapi tetap mantap ini bisa dibawa kemana-mana gitu selain itu fiturnya juga ya selain ada monitor ini itu ada speaker nya juga loh jadi ini speaker nya lumayan kenceng ya ya lumayan lah kalau kalian main di dalam ruangan gitu ini lumayan kenceng banget sih kalau ini kan ruangan kebuka ya ruangan kebuka aja gue bisa bilang ini lumayan ada suaranya gitu oke guys jadi itu aja ya unboxing dan sedikit gue kasih lihat juga ya kayak gimana ini bahkan cara bekerjanya wah gila sih ini gue bener-bener gak nyangka ya barang sebagus ini harganya ekonomis kalian bisa bawa PS5 kalian kemana-mana gak pusing lagi nyari-nyari TV yang memang bisa buat PS5 gitu ya memang di beberapa tempat TV nya sudah LCD sudah ada HDMI tapi kan mungkin gak oke atau 60 fps atau HDR gitu ini udah bisa semua lengkap oke guys jadi itu aja video kita kali ini sampai ketemu di video lainnya jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian untuk kalian yang mau beli barang ini bisa langsung ke pscgameshop.com ya oke see you guys bye 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 bse포ru B-S-E, B-S-E Game Shop B-S-E, B-S-E Game Shop Your gaming partner B-S-E, B-S-E Game Shop